Ya, pemirsa Bursa Efek Indonesia menyampaikan peringatan kepada manajemen tiga pilar sejahtera food soal potensi delisting. Perdagangan saham AISA telah dihentikan selama 15 bulan sejak 2018 selalu. Saham AISA berpotensi delisting karena hampir melewati masa maksimal suspensi, yaitu 24 bulan pada 5 Juli 2020. Selain karena masa suspensi yang panjang, BEI juga menilai tiga pilar sejahtera mengalami kondisi yang secara signifikan mempengaruhi kelangsungan usaha. Bahkan saat ini tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan. AISA dipimpin oleh dua direksi, yaitu Henki Kustanto sebagai Direktur Utama dan Charlie Dunga sebagai Direktur. Perusahaan ini belum menyampaikan laporan keuangan sejak kuartal pertama 2018, hingga masa laporan keuangan yang berakhir bulan September 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.